Intro Pernyataan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengenai kondisi internal perusahaan pelat merah itu menuai polemik. Banyak kalangan menilai Ahok hanya membuat gaduh karena mestinya dia sebagai komisaris ikut bertanggung jawab membenahi Pertamina. Ada juga yang mendukung sikap Ahok demi perbaikan pengelolaan Pertamina ke depan. Pengawat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, mengatakan bahwa kritikan atau sentilan Ahok terhadap internal korporasi bisa jadi merupakan sinyal perombakan direksi. Kalau menurut saya ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok. Pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi. Kedua yang Ahok sedang mencari panggung kata Henry kepada Antara melalui sambungan gawai di Jakarta Kamis 17.9. Ia menjelaskan bahwa sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok memiliki wewenang untuk membenahi korporasi bisa disinyalir ada yang tidak tepat. Ya diberesin saja, saya rasa dia punya wewenang untuk itu. Tidak perlu berbicara kritik melalui media sosial. Kasian saja sama pekerja Pertamina yang sudah bekerja dengan baik dan benar terkena imbasnya. Katanya, sebelumnya Ahok mengunggah di media sosial mengenai opininya terhadap internal Pertamina. Ahok menilai banyak hal yang berjalan tidak semestinya terkait bisnis dan keuangan Pertamina. Misalnya, terkait gaji direksi yang dinilainya terlalu tinggi dan tidak sesuai. Ia mengatakan sebaiknya gaji sesuai pangkat dan kinerja dot selain itu. Ia turut mengkritik kinerja dari Kementerian BUMN yang menurutnya terlalu banyak permasalahan subjektif atau konflik kepentingan. HNT atau JCPN jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!